Kepemilikan lahan ratusan hektare milik calon Presiden Prabowo Subianto menjadi perbincangan selesai dibuka oleh Anies Baswinan saat debat ketiga pada minggu 7 Januari 2024. Wakil Presiden ke-10 dan 12 Yusuf Kala lantas menceritakan asal usul lahan yang dimiliki oleh Prabowo. Dikatakan JK, lahan tersebut dibeli dari pabrik kertas PT Kianilostari milik Bob Hassan pada 2004 lalu. Kala itu Prabowo mendatanginya untuk membeli sebuah pabrik. Dikutip dari kompas.com, pabrik tersebut dijual lantaran memiliki kredit majed di sebuah bank BUMN. Mendengar hal itu, ia lantas mengonfirmasi ke pihak bank soal penjualan pabrik. Saat itu pihak bank membenarkan bahwa lahan milik pabrik kertas akan dijual dan sudah ada pengusaha dari Singapura yang berminat membeli. JK lantas meminta agar lahan itu tak dijual ke orang asing dan menyebut bahwa Prabowo akan membeli sebesar 150 juta USD. selamat menikmati. selamat menikmati selamat menikmati